Chapter 1417 Kuota Murid Formal Ruang terkekang di halaman luar. Gadis kecil, amarahmu terlalu keras kepala. Disukai oleh instruktur di halaman dalam adalah sesuatu yang tidak bisa diminta oleh siapapun. Seorang wanita tua berambut perak dengan kostum pramugara wanita meling ke arah Qin Wu Shuang, yang disegel di ruang terkekang dan masih berjuang, dan berkata, jika saya semuda dan cantik seperti Anda dan memiliki kesempatan seperti itu, saya tidak akan melakukannya, teada pun menjaga sel terkekang di halaman luar ini selama lebih dari 300 tahun. Saya tidak suka cara memasuki halaman dalam seperti ini. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Kata Qin Wu Shuang dengan keras kepala. Anda sendiri. Wanita tua berambut perak itu melirik ke arah Qin Wu Shuang lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, gadis kecil, aku tahu bakatmu lumayan, tapi apakah Akademi Pertempuran Mengtian kekurangan bakat? Jangan lupa, ini Akademi Pertempuran Mengtian. Ini bukan Akademi Pertempuran Mengtian yang asli. Di tempat kecil ini, bakat dan kemampuanmu adalah yang terbaik dibandingkan sebelumnya, tetapi di Akademi Pertempuran Mengtian, sejujurnya, kamu bukan siapa-siapa. Akademi Pertempuran Mengtian telah mengumpulkan para jenius terbaik dari 27 wilayah di distrik selatan. Tak perlu dikatakan lagi, 3 wilayah teratas. Bahkan wilayah tengah dan ke-6 tidak sebanding denganmu, gadis kecil dari wilayah ke-6 selatan. Jika kamu benar-benar mampu, kamu pasti sudah menjadi murid formal sejak lama, dan kamu tidak akan tersingkir ke halaman luar oleh karena itu, lebih baik kenali faktanya secepat mungkin. Mendengar kata-kata ini, Kin Wushuang tercengang. Wanita tua itu memang benar, tidak ada kekurangan orang jenius di Akademi Pertempuran Mengtian. Apakah Anda benar-benar ingin mengikuti mentor itu ke halaman dalam dan mengorbankan diri Anda untuk mendapatkan kesempatan menjadi murid formal, seperti yang dia katakan? Kin Wushuang sangat berkonflik. Cara ini. Pada saat ini, pintu di luar terkekang tiba-tiba terbuka. Wanita tua berambut perak itu dengan cepat berdiri dan melihat keluar. Dia sedikit terkejut ketika melihat kondektur wanita, tetapi ketika dia melihat instruktur Yuanji, dia langsung terkejut. Setelah tinggal di halaman luar Akademi Pertempuran Mengtian selama bertahun-tahun, wanita tua berambut perak ini telah bertemu banyak mentor terkenal, dan mentor Yuanji adalah salah satunya. Selain itu, guru Yuanji telah lama dianggap sebagai guru dao ke-9 di Akademi Pertempuran Mengtian. Instruktur Yuanji sebenarnya datang sendiri. Sedangkan untuk mentor bertopeng, wanita tua berambut perak itu memang melihat token yang dibawanya, namun dia hanya melihatnya sekilas, lagi pula kedatangan mentor Yuanji benar-benar mengejutkannya. Kin Wushuang, yang dikurung di ruang terkekang, secara alami melihat mentor Yuanji dan mentor lainnya yang mengenakan topeng dan tidak dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, wajah Kin Wushuang penuh kebingungan. Dia tidak tahu mengapa dua mentor datang. Jika itu wanita itu, Kin Wushuang akan bisa menerimanya, tetapi jika itu adalah mentor misterius yang memakai topeng, dia masih akan sedikit menolak. Dia orang yang kamu cari, guru Yun Xiao. Guru Yuanji bertanya, dan dia diam-diam memuji Kin Wushuang di dalam hatinya. Ya, Derek Xiao menjawab dan berkata, biarkan dia keluar. Ya, diakon perempuan itu melangkah maju. Guru Yuanji dan tutor Yun Xiao, gadis ini telah tertarik dengan tutor lain terlebih dahulu. Jika kedua tutor tersebut perlu memilih murid untuk dilayani, saya pribadi dapat pergi dan pilih dua mentor. Kata wanita tua berambut perak itu cepat. Memilih murid untuk dilayani. Apakah ini tradisi halaman luar? Suara Derek Xiao tiba-tiba menjadi dingin. Wanita tua berambut perak ini jelas bermaksud memperlakukan murid-murid di halaman luar sebagai budak. Guru Yun Xiao memang wanita tua berambut perak itu mengertakkan gigi. Lalu bagaimana jika aku menginginkannya? Derek Xiao berkata dengan dingin. Ini wanita tua berambut perak itu tiba-tiba terlihat malu. Saya tidak peduli dengan aturan atau tradisi halaman luar. Murid halaman luar juga murid. Mereka ingin mengikuti tuannya. Itulah kebebasan mereka. Saya tidak peduli tentang ini. Ketika Derek Xiao mengatakan ini, suaranya menjadi lebih dingin, tetapi tanpa persetujuannya, kamu memenjarakannya secara pribadi dan memaksanya untuk melayani mentornya. Memaksa murid melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, kamu benar-benar berani. Begitu dia selesai berbicara, mata Derek Xiao sedikit terbuka. Ledakan. Wanita tua berambut perak itu terlempar dan terbentur tembok dengan keras. Jika tidak ada formasi pertahanan di sini, pasti sudah lama runtuh. Meski begitu, perempuan tua berambut perak itu masih kaget hingga tulang punggungnya patah dan lubang mulutnya mengeluarkan darah. Diakon wanita di sampingnya sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berdiri di sana dan tidak berani bergerak sama sekali. Dia tahu betul bahwa meskipun Derek Xiao membunuh mereka, Akademi Perang Mengtian tidak akan pernah mengejar mereka karena mereka memang telah melanggar aturan. Instruktur mana yang memintamu melakukan ini? Derek Xiao berkata dengan dingin. Dia adalah penguasa sejati timur. Diakon perempuan itu dengan cepat menjawab. Ternyata itu dia, mentor Yuanji. Liu sedikit mengernyit. Guru Yuanji kenal orang ini. Derek Xiao bertanya. Saya baru bertemu dengannya beberapa kali, tapi saya tidak terlalu mengenalnya. Instruktur Yuanji menggelengkan kepalanya, saya baru saja mendengar bahwa reputasi instruktur ini tidak terlalu baik. Selama bertahun-tahun, dia telah memilih murid perempuan dari halaman luar. Akademi Pertempuran Mengtian tidak menghentikannya karena selalu bersifat sukarela, yang satu mau bertarung dan yang lain rela menderita, dan instruktur hanya memiliki satu kuota untuk promosi menjadi murid formal setiap tahun, bahkan jika instruktur ingin merekrut. Lebih banyak orang itu sulit, jadi Akaderni Pertempuran Mengtian tidak terlalu memperhatikannya. Derik Xiao tidak peduli tentang ini, selama Qin Wu Shuang baik-baik saja. Ayo pergi, kata Derik Xiao pada Qin Wu Shuang. Pergi. Kemana? Qin Wu Shuang memandang Derik Xiao dengan takut-takut. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Derik Xiao adalah muridku. Dia menyebutkannya kepadaku sebelumnya dan mengatakan kamu ada di sini, aku kebetulan lewat dan melihat-lihat. Mendengar bahwa Derik Xiao adalah murid pihak lain, Qin Wu Shuang terkejut, dan pada saat yang sama diam-diam iri. Dia tidak menyangka bahwa setelah Derik Xiao menjadi murid inti, dia sudah memuja mentornya sebagai Derik Xiao harus menjadi murid inti setidaknya selama setengah tahun. Murid inti Akademi Pertempuran Mengtian. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan oleh Qin Wu Shuang. Guru Yuan Ji, apakah saya memiliki tempat di mana saya dapat dipromosikan menjadi murid di halaman luar sebagai murid formal? Derik Xiao bertanya pada Yuan Ji. Ya, Yuan Ji mengangguk sedikit. Lalu bagaimana aku harus menggunakannya? Derik Xiao bertanya. Ada 10 wakil perintah di belakang token mentormu. Jika kamu memberikannya satu dan memintanya untuk membawanya ke Dewan Urusan Dalam Negeri, dia bisa langsung dipromosikan menjadi murid resmi, kata Yuan Ji cepat. Terima kasih Derik Xiao mengeluarkan token mentor, lalu menemukan 10 token wakil dari belakang, lalu mengambil satu dan menyerahkannya kepada Qin Wu Shuang. Pada saat ini, Qin Wu Shuang masih dalam kondisi lesu, dia tidak menyangka kebahagiaan akan datang begitu cepat. Hanya satu kuota murid resmi yang diberikan instruktur per tahun sebenarnya diberikan kepadanya. Perlu Anda ketahui bahwa kuota ini sangatlah berharga, dan banyak sekali orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Bahkan An Cheng sempat berpikir untuk mendapatkan tempat murid formal, namun An Cheng mengalami kesulitan bahkan untuk menghubungi mentornya, apalagi berbicara dengan mentornya. Yun Guru Yun Xiao, aku-aku tidak bisa Qin Wu Shuang mengertakan gigi dan menggelengkan kepalanya. Saya mendengar dari murid saya bahwa Anda telah banyak membantunya murid saya bukanlah orang yang suka berhutang budi, begitu pula saya ambillah, kuota murid resmi ini tidak ada gunanya bagi kami, kata Derek Xiao. Tidak banyak gunanya. Saat itulah Qin Wu Shuang bereaksi. Derek Xiao sudah menjadi murid inti, dan sekarang dia memiliki seorang mentor, dia pasti akan menjadi murid inti di masa depan. Kuota murid resmi ini sebenarnya tidak banyak berguna bagi Derek Xiao. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Yun Xiao. Qin Wu Shuang berlutut dan memberi hormat pada Xiao Yun. Derek Xiao awalnya ingin menghentikannya, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk melepaskannya. Chapter 1418 Istana Darah Monster Kemudian, Derek Xian dan Yuan Ji membawa Qin Wu Shuang ke halaman Perang Mengtian. Qin Wu Shuang mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke aulah urusan dalam negeri bagaimanapun, dia telah mendapatkan token itu dan buru-buru menukarnya dengan pakaian dan token murid resmi. Karena Qin Wu Shuang adalah murid dari halaman luar, dan setelah menghadapi kejadian sebelumnya, Derek Xiao sedikit gelisah dan meminta Emperor Yun untuk melepaskan jiwa suci yang berkaca-kaca untuk melekat padanya. Guru Yun Xiao, saya ingin tahu apakah Anda bebas sekarang saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya minta nasihatnya, kata Yuan Ji sambil berjalan. Dia pergi ke kediaman Derek Xiao untuk mencarinya sebelumnya, tapi dia tidak melihat Derek Xiao. Jika Anda memiliki pertanyaan, Guru Yuan Ji, tanyakan Derek Xiao langsung. Begini, saya ingin tahu bagaimana cara meningkatkan jumlah liputan dakwah Dao Master Yuan Ji mengatakan ini dengan sedikit malu, karena setiap mentor memiliki kemampuan liputan dakwahnya masing-masing, yang diakumulasikan oleh dirinya sendiri, pada dasarnya hal itu tidak akan mudah menular kepada orang lain. Jika itu adalah khutbah orang lain, Yuan Ji tidak akan terlalu peduli, lagi pula dengan latar belakang dan statusnya, dia bisa mendapatkan banyak metode pengajaran dari guru, bahkan dari Dao Masters. Walaupun metode pengajaran tersebut sangat kuat, bahkan metode pengajaran Dao Master juga sangat kuat, namun dibandingkan dengan Derek Xiao, mereka tertinggal jauh. Seribu praktisi bela diri mekanik dalam formasi semuanya telah mencapai pencerahan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Yuan Ji tidak akan mempercayainya. Yuan Ji melihatnya saat itu, dan pemandangan itu mengejutkannya. Sejak kecil, Yuan Ji jarang sekali terkejut, karena latar belakangnya menentukan bahwa eksposurnya jauh melebihi orang lain, tapi kali ini dia benar-benar terkejut. Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Derek Xiao mengerutkan kening. Karena aku tidak bisa menjawab, lupakan saja Yuan Ji tampak menyesal. Ayo kita lakukan seperti ini. Ketika aku punya waktu suatu hari nanti, bagaimana kalau aku menunjukkannya kepadamu sehingga kamu bisa mengalaminya juga? Derek Xiao ragu-ragu sejenak dan berkata, Yuan Ji juga membantunya dengan bantuan sebelumnya, jadi begitu saatnya memberikan sesuatu sebagai balasannya. Bagus. Yuan Ji segera menunjukkan kegembiraan. Ini jauh lebih baik daripada kata-kata Derek Xiao untuk menggambarkannya, karena dia bisa mengalaminya secara pribadi, yang tidak ingin dilakukan oleh guru biasa. Instruktur di Akademi Meng Tianzan juga akan dieliminasi, terutama yang berada di posisi terbawah. Ada yang akan dieliminasi setiap tahun, dan kemudian akan ditambah instruktur baru. Oleh karena itu, persaingan antar mentor menghalangi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, jika lawan mereka menjadi lebih kuat, mereka akan tersingkir. Guru Yuan Ji, bisakah Anda memberi tahu saya di mana saya bisa mendapatkan esensi darah monster? Saya ingin esensi darah murni monster, Derek Xiao bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Jika Anda menginginkan esensi dan darah World of Monster murni, kami memilikinya di Meng Tianan Battle Academy. Ada sejumlah besar monster blood essence di Monster Blood Palace, jika instruktur Anda membutuhkan sesuatu pergi saja dan ambil. Ketika Yuan Ji mengatakan ini, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, bagaimanapun, ini jalan kami, aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih banyak. Derek Xiao cepat. Bersyukur. Tanpa diduga, Akademi Pertempuran Meng Tianan sebenarnya memiliki esensi dan darah monster murni, dan juga disimpan di dalam istana, yang berarti pasti ada banyak esensi dan darah monster di dalamnya. Sesaat kemudian, Derek Xiao mengikuti Yuan Ji ke Blood Palace of Monster. Penampilan seluruh istana darah monster tidak berbeda dengan aula besar lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah pelakat di atasnya. Jika Yuan Ji tidak memimpin, tidak akan mudah bagi Derek Xiao untuk menemukan tempat ini. Istana darah monster sepi, dan Derek Xiao tidak melihat orang lain. Di aula besar lain, satu atau dua diaken besar kadang-kadang dapat ditemui, tetapi tidak ada satu pun sosok di sini. Biasanya tidak ada orang di istana darah monster karena hanya sedikit orang yang menggunakan esensi darah monster, Yuan Ji menjelaskan. Guru Yuan Ji, apakah ada batasan esensi darah yang dapat digunakan istana darah monster ini? Derek Xiao bertanya, tidak, ambil saja sebanyak yang kamu butuhkan. Yuan Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu bagaimana jika aku kehabisan? Derek Xiao terus bertanya, keluar. Yuan Ji tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan senyum ketika dia menyadarinya, Guru Yun Xiao, kamu tidak perlu khawatir kehabisan. Bahkan jika kamu kehabisan, Akademi Perang Mengtian kami akan tetap terisi kembali darah monster di masa depan. Oke, bisakah kamu memimpin jalannya? Setelah Derek Xiao selesai berbicara, dia langsung memasuki Blood Palace of Monster. Adapun Yuan Ji, dia tidak masuk karena dia tidak menyukai bau istana darah monster, tapi dia juga tidak pergi karena Derek Xiao telah berjanji sebelumnya bahwa dia akan memberinya beberapa wawasan ketika dia punya waktu luang. Sekarang setelah dia pergi, Derek Xiao mungkin tidak tahu kemana dia akan pergi. Jika dia melarikan diri dan tidak kembali dalam waktu lama, di mana dia bisa menemukan seseorang. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi untuk saat ini, jadi Yuan Ji hanya menunggu di luar. Di Istana Darah Monster, terdapat kumpulan besar esensi darah monster, dan kualitas esensi darah monster tidak rendah, setidaknya jauh lebih tinggi daripada esensi darah monster yang terlihat di pasaran. Akademi Pertempuran Mengtian memang satu-satunya akademi pertempuran di 27 wilayah distrik selatan ada begitu banyak sumber daya berlatih di sini. Belum lagi hal-hal lain, hanya kumpulan besar esensi dan darah monster ini, bahkan jika itu adalah ditempatkan di enam wilayah paling selatan, akan memakan waktu ratusan tahun untuk mengumpulkan begitu banyak esensi dan darah monster, kata Emperor Yun. Sangat disayangkan bahwa kualitas tertinggi dari esensi dan darah monster ini berada tingkat sage agung, tetapi tidak ada kualitas di atas sage agung kata Derik Xiao dengan menyesal. Agar naga lilin monster kuno dapat dikembalikan ke kondisi yang lebih kuat, ia harus menyerap esensi dan darah monster di atas tingkat orang suci agung. Bagaimana esensi dan darah monster di atas orang suci agung bisa begitu mudah didapat? Bahkan Akademi Perang Mengtian tidak akan berani mengambil tindakan melawan monster tingkat itu sesuka hati akan sulit menghadapinya jika mereka memprovokasi mereka, kata Emperor Yun. Masuk Akal Derik Xiao mengangguk sedikit, melirik ke seluruh genangan darah, dan segera melepaskan hantu itu, lagi pula, itu bisa menyatu dengan dirinya sendiri, dan sekali menyatu, ia bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Segera, hantu itu melompat ke dalam genangan darah. Ledakan Kumpulan darah monster mendidih, dan esensi darah serta darah dari monster melonjak ke tubuh hantu, kultivasi meningkat pesat. Tidak, menurutku pemulihan. Ketiga monster kuno tersebut baru saja dilarang entah sudah berapa tahun, dan kekuatan mereka telah menurun. Tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya tidak diketahui, jadi mereka perlu menyerap esensi dan darah monster untuk pulih. Lao imortal, menurutmu tingkat berapa yang mereka capai ketika mereka menjadi yang terkuat Derik Xiao bertanya. Mungkin dia sudah mencapai tingkat Dewa Roh legendaris kata Emperor Yun. Tingkat Dewa Roh. Derik Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas kelangit bagian atas istana darah transparan dan dia bisa melihat pemandangan di luar. Pada saat ini, Derik Xiao tidak bisa tidak memikirkan surga kedelapan. Mau tidak mau aku memikirkan orangtuaku, aku tidak bisa tidak memikirkan Huang Ife Tecu, aku tidak bisa tidak memikirkan Liam Hong, dan Jian Emperor. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Derik Xiao, sesuatu terjadi, Qin Wu Shuang diculik. Kata Emperor Yun tiba-tiba. Qin Wu Shuang diculik. Ekspresi Derik Xiao berubah seketika. Melihat hantu monster kuno itu lagi, ia telah mencapai tingkat orang suci semu dan menyerang orang suci. Tanpa ragu-ragu, Derik Xiao dengan cepat mengumpulkan hantu monster kuno, dan kemudian melepaskan Huang Shen. Di bawah kendali Derik Xiao, Desolate God menelan semua esensi dan darah monster di seluruh kolam dalam satu tarikan napas, dan kemudian Derik Xiao mengembalikan Desolate God ke alam rahasia gu. Setelah itu, Derik Xiao langsung keluar dari istana darah monster dan menerobos udara menuju istana urusan dalam negeri. Ledakan. Derik Xiao secara langsung melepaskan kekuatan monster kuno Zulong. Kekuatan Sage Agung, ditambah dengan fisiknya yang sangat kuat, secara langsung meledakan ruang tingkat keempat.